Kilau mata biru suku Buton, sindrom langkah bak orang Eropa. Sebagian besar orang Indonesia didominasi dengan mata berkorna hitam dan coklat. Sedangkan orang Eropa memiliki warna kornea biru. Namun di salah satu tempat di Sulawesi Tenggara ada suku yang memiliki mata biru seperti orang Eropa, padahal asli penduduk Indonesia. Mata orang Indonesia yang eksotis ini akan banyak ditemui di suku Buton, tepatnya di pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Meski istimewa, mata biru yang mereka miliki itu adalah sebuah sindrom. Penyakit langkah ini disebut sindrom Wardenburg. Kelainan yang bersifat autosomal yang ditandai dengan gangguan pendengaran. Selain itu, kelainan pigment terjadi pada penderita sindrom Wardenburg. Warna mata, kulit, dan rambut akan terlihat berbeda pada umumnya. Mata kanannya berkilau biru sedangkan mata kiri nampak ceplat seperti mata umum orang Indonesia. Perpaduan bola mata kanan dan kiri yang berbeda warna dinilai membuat kesan eksotis. Oleh karena itu, suku Buton menjadi unik dan menarik. Hingga kini fenomena mata biru suku Buton selalu mencuri perhatian publik. Dulunya orang bermata biru menjadi stigma buruk. Mereka dianggap tak wajar dan sering mendapat ejekan dari teman-teman mereka. Namun saat ini mereka lebih dianggap istimewa, bukan hanya pengidap penyakit langka, namun kilau mata tersebut indah menawan. Bahkan penelitian mengemukakan bahwa sindrom Wardenburg terjadi karena mutasi gen. Mutasi genetik memengaruhi melanocid atau jenis sel kulit. Perubahan genetik melanocid kemudian membuat warna rambut, kulit, dan mata menjadi berubah. Terkadang kejadiannya membuat gangguan pada pendengaran. Kelainan sindrom ini merupakan bawaan sejak lahir. Mata biru menjadi ciri khas penderita sindrom Wardenburg orang Buton. Pengidapnya terjadi pada 1 dibanding 42 ribu orang. Bahkan penderita mata biru belum tentu memiliki keturunan anak bermata biru juga. Hal tersebut membuat sindrom ini menjadi kejadian yang langka. Lalu seperti apa sejarah mata biru suku Buton? Berikut sejarahnya, beberapa orang berpendapat bahwa kelainan genetik mata biru orang Indonesia bermula saat bangsa Portugis datang ke Buton. Mereka menjalin kerjasama hingga hubungan perkawinan dengan warga lokal. Muncullah keturunan orang Buton bermata biru. Mulanya hubungan Buton dan Portugis berjalan lancar, hingga suatu saat terjadi perpecahan. Stigma buruk keturunan Buton yang bermata biru digemparkan oleh Belanda yang baru datang. Dengan siasat andalan mereka yaitu politik adu domba. Orang Buton bermata biru dianggap sebagai pengkhianat. Sehingga anak hasil perkawinan Buton dan Portugis mengasingkan diri hingga ke Wakatobi, Ambon, hingga Malaysia. Stigma yang dibangun Belanda membekas hingga bertahun-tahun lamanya. Hingga orang yang memiliki mata biru menjadi tertutup dengan orang baru. Namun saat ini stigma tersebut mulai memudar. Komunitas bermata biru di Buton mulai membuka diri berkat foto mereka yang tersebar di media masa. Meski begitu, tidak semuanya orang bermata biru Buton menerita sindrom Wardendur memiliki dampak buruk. Berdasarkan riset, ada kejadian orang bermata biru yang benar-benar dari faktor genetik.